Terima kasih, selamat pagi semuanya, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, saya ucapkan sekali lagi terima kasih yang udah bangun pagi-pagi untuk gabung ya, meskipun belum jam 8, saya mulai aja. Nah sekarang saya mau bahas direct geometric, direct geometric ini kita udah kenal di SMA ya, sebelum ke direct geometric coba kita flashback dulu materi sebelumnya, materi sebelumnya kita udah kenal apa? materi sebelumnya kita udah kenal ada namanya jumlah parsial ya, jumlah parsial, terus udah kenal jumlah parsial, baru kita kenal barisan jumlah parsial. Jumlah parsial itu apa? Jumlah parsial itu notasinya SN, SN ini apa artinya? Berarti N jumlah, jumlah N suku pertama dari direct, SN itu jumlah N suku pertama dari suatu direct, itu jumlah parsial. Nah kalau barisan jumlah parsial berarti maksudnya apa? Ya dicari S1-nya berapa, S2 berapa, S3 berapa, S4 berapa, dibariskan. Makanya jadi barisan jumlah parsial. Nah kalau udah nemu barisan jumlah parsial SN, ya berarti dilimitkan N-nya menuju tak hingga. Dilimitkan menuju tak hingga untuk mencari S tak hingga. Apa artinya S tak hingga? Berarti jumlah tak hingga suku pertama, berarti sama aja dengan keseluruhan direct itu, untuk mencari kekonvergianan direct itu. Gitu ya, jadi harus dicari dulu pola barisan jumlah parsialnya. Oke, nah sekarang kita masuk ke direct geometric. Direct geometric itu gimana? Nah ini, direct geometric itu bentuknya sigma K sama dengan 1 sampai hingga ARK pangkat minus 1. Jadi, kalau dijabarkan ini A tambah AR pangkat 1 ditambah AR kuadrat ditambah AR pangkat 3. Nah ciri-ciri direct geometric, A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Kalau sama dengan 0 ya ini sama dengan 0. Ya, semuanya 0. Nah terus kemudian dia ada R. R ini disebut rasio. Rasio-nya meningkat ya. R pangkat 0, di sini R pangkat 0, R pangkat 1, R pangkat 2, R pangkat 3, dan seterusnya. Nah direct geometric tadi untuk mencari A dan R sangat mudah ya. Untuk mencari A dan R sangat mudah, A-nya itu adalah selalu suku pertama. R-nya adalah setelah suku pertama dibagi A. Setelah suku pertama berarti suku kedua, dibagi suku pertama. Nah, jadi kalau ini suku kedua kan, dibagi oleh suku pertama, ini dibagi A berarti kan sisanya R. Jadi, kalau direct geometric itu ada dua yang penting. Ada A, A itu suku pertama, R itu rasio. Untuk mengidentifikasinya gimana A sama R ini? A ini ya pokoknya suku pertamanya itu selalu jadi A. Terus suku kedua lihat, suku kedua lihat, terus dibagi oleh suku pertama itu hasilnya pasti R. Apakah itu saja mencari R? Tidak. Karena ternyata suku ketiga dibagi suku kedua juga hasilnya R. A R kuadrat dibagi A R, sisanya kan R juga. Suku keempat dibagi suku ketiga juga hasilnya R. Sama ya. Nah sekarang, cek ini apakah ini direct geometric? Jawabannya, ya. Kenapa? Karena A-nya setengah. Terus ini setengah kali setengah. Ya, seperempat itu setengah kali setengah. Seperempat itu adalah setengah kali setengah pangkat 2. Berarti ini setengah kali setengah pangkat 0. Ini tambah setengah kali setengah pangkat 1. Ini tambah setengah kali setengah pangkat 2. Nah, dari sini ketahuan ya. Berarti ini direct geometric dengan suku pertamanya setengah. Rasionya adalah setengah. Kok bisa langsung tahu setengah? Ya, ini lihat saja suku kedua dibagi suku pertama. Itu hasilnya setengah. Sama nggak untuk yang lain? Seperempat dibagi seperempat, itu kan juga setengah. Seperempat 16 bagi seperempat 8 juga setengah. Oh, berarti ini direct geometric dengan suku pertama setengah. Rasionya juga setengah. Nah, sekarang ini. Buktikan bahwa direct geometric itu convergen. Convergen ke sini jika R-nya kurang dari 1. Dan dia akan divergen jika R-nya lebih besar sama dengan 1. Jadi, direct geometric berarti bisa convergen, bisa divergen. Convergen kalau R-nya, rasionya, mutlaknya kurang dari 1. Jadi, minus setengah itu berarti masih convergen. Kayak ini tadi, R-nya kan setengah ya. Masih convergen. Nah, kalau R-nya lebih besar sama dengan 1, dia jadi divergen. Itu direct geometric. Pembuktiannya dilewat ya. Udah pernah dibahas di kelas reguler ya. Bisa dicek, bisa dibaca juga di slide saya. Nah, langsung ke kesimpulan. Direct geometric itu bisa convergen, bisa divergen. Convergen kapan? Kalau mutlak R-nya. Mutlak dari rasionya kurang dari 1. Terus divergen kapan? Kalau mutlak R-nya lebih besar sama dengan 1. Nah, ini jika mungkin tentukan jumlah direct berikut. Nah, kenapa ada kata-kata jika mungkin? Ingat, karena direct itu tidak selalu convergen. Bisa saja ini divergen. Nah, coba cara cepat gimana? Bukan cara cepat ya. Kalau ada direct 4 per 3 ditambah 4 per 9 ditambah 4 per 27 ditambah 4 per 81. Terusnya. Ini kan semuanya ada 4-nya. Pembilangnya, saya keluarkan saja biar tidak repot. Nanti ini jadi 1 per 3 ditambah 1 per 9 ditambah 1 per 27 ditambah 1 per 81. Terusnya. Baru 4. Ini coba dirubah. 3 ditambah 1 per 3 kali 1 per 3. Yang ini 1 per 3 kali 1 per 3 pangkat 2. Ini pangkat 1. Ya, terus kemudian ini 1 per 3 kali 1 per 3 pangkat 3. Dan seterusnya. Ya, jadi kita tahu direct ini. Itu adalah direct geometri dengan A-nya 1 per 3. R-nya sama dengan 1 per 3. Jadi jumlahannya apa? Kejumlahannya adalah A per 1 min R. Berarti sama dengan 1 per 3 dibagi 1 min 1 per 3. Berarti 1 per 3 dibagi 2 per 3. 1 per 3 dikali 3 per 2. Berarti sama dengan setengah. Berarti kalau dilanjutkan 4 dikali setengah. Jadi sama dengan 2. Nah, ingat ya tadi. Setengah ini tadi. Baru jumlahan yang ini kan. Padahal dia dikali sama 4. Berarti 4 kali setengah. 2. Berarti direct ini konvergen. Konvergen kemana? Konvergen ke 2. Apa artinya? Ini kalau dijumlahin ternyata sampai tahingga itu. Nggak akan lebih dari 2. Ya. Maksimal itu 2. Gitu ya. Nah, terus kemudian. Ada uji umum untuk divergensi. Jadi tadi direct geometri. Kita udah kenal bentuknya. Bentuk direct geometrik gimana? Direct geometrik itu sigma AR pangkat N minus 1. N dari 1 sampai tahingga. Ya. Ini direct geometrik. A tambah AR. Tambah AR kuadrat. AR pangkat 3. Dan seterusnya. Dia bisa konvergen. Bisa divergen. Konvergen kapan? Kalau mutlak AR-nya kurang dari 1. Divergen kapan? Kalau mutlak AR-nya lebih besar sama dengan 1. Nah, sekarang kita masuk ke uji umum untuk divergensi. Ini apa ini? Uji umum untuk divergensi ini. Kalau dikasih direct. Sebelum kita ngecek jumlahnya. Kita bisa melakukan beberapa uji. Salah satu ujinya itu adalah uji umum untuk divergensi. Jadi, daripada kita repot-repot ngitung gini. Yang belum tentu bisa ketemu. Kita uji aja dulu. Namanya uji umum untuk divergensi. Kenapa namanya uji umum untuk divergensi? Bukan uji umum untuk konvergensi. Karena memang untuk menyimpulkan yang divergen. Jadi, ingat. Uji umum untuk divergensi ini hanya untuk menyimpulkan deret-deret yang divergen. Dia tidak bisa menyimpulkan yang konvergen. Nah, coba kita lihat lebih lanjut bagaimana bunyi uji umum untuk divergensi. Ini ada teorema uji divergensi. Jika deret-nya konvergen, maka limit AN-nya harus sama dengan 0. Jika P, maka Ki. Jadi, ini ekivalen dengan kontraposisinya. Jika tidak Ki, maka tidak P. Berarti, jika tidak ini itu artinya apa? Jika limit AN-nya tidak sama dengan 0, maka deret-nya tidak konvergen. Tidak konvergen berarti pasti divergen. Nah, kita, ini kan ekivalen ya. Ini sama ini pernyataan, dua pernyataan yang ekivalen. Apa itu maksudnya? Dua pernyataan yang memiliki nilai kebenaran yang sama. Jadi, dua pernyataan ini mana yang lebih mudah kita gunakan? Yang lebih mudah adalah yang ekivalennya, yang ini. Kenapa? Karena seringnya kita dikasih deret. Lalu, dicari apakah deret-nya konvergen atau divergen. Kalau pakai pernyataan pertama susah. Kenapa? Karena pernyataan pertama bilang, kalau deret-nya konvergen, jika deret-nya konvergen, maka limit AN-nya sama dengan 0. Susahnya di mana? Nah, orang yang ditanya ini deret-nya konvergen atau tidak kok. Malah dia harus, jika AN-nya konvergen, harus tahu dulu nih deret-nya. Konvergen atau tidak. Jadi, pernyataan satu dan dua ini ekivalen karena sama benarnya. Dan yang satu ini lebih susah digunakan, tidak operatif. Jadi, kita gunakan pernyataan yang kedua. Pernyataan kedua bilang apa? Jika limit AN-nya tidak 0, maka deret-nya pasti divergen. Kalau limit AN-nya 0, bagaimana? Kalau limit AN-nya 0, apakah konvergen? Tidak ya. Tidak, jika P maka Ki. Jika Ki belum tentu, P. Kalau limit AN-nya 0, bagaimana? Kan berarti, kalau limit AN-nya 0, bagaimana? Apakah ini? Nah, kan belum tentu ya. Jika P maka Ki. Jika Ki, apakah pasti P? Belum tentu. Nah, coba kita cek dulu untuk contoh ini. Selanjutnya, apakah deret ini konvergen? Ingat, deret itu bentuknya sigma AN sama dengan 1 sampai tahingga dari N pangkat 3 per 3N pangkat 3 plus 2N kuadrat. Nah, ingat deret itu bentuknya sigma AN. Berarti ini sebagai AN. Nah, daripada saya repot-repot mencari jumlahnya, kita cek aja dulu uji divergensi. Uji divergensi bilang apa? Cek apakah limit AN-nya tidak sama dengan 0. Kalau tidak sama dengan 0, maka deretnya sudah pasti divergen. Tidak usah repot-repot. Tapi, kalau limit AN-nya sama dengan 0, bolehkah disimpulkan konvergen? Tidak boleh ya. Belum tentu. Kenapa ya? Ini tadi dasarnya. Kalau limit AN-nya 0, apakah boleh ke sini? Tidak boleh. Nah, coba sekarang berarti. Berarti, karena AN-nya itu, maka kita cari limit N menuju tahingga dari AN. Berarti sama dengan limit. Limit N menuju tahingga dari AN-nya adalah N pangkat 3 per 3N pangkat 3 plus 2N kuadrat. Berarti sama dengan? Sama dengan berapa? Ini mengejalkannya bagaimana bagi pangkat tertinggi penyebut ya. Berarti limit N menuju tahingga. Karena penyebutnya pangkat tertingginya N pangkat 3. Berarti pembilang dan penyebut dibagi N pangkat 3. N pangkat 3 bagi N pangkat 3, 1. Berarti ini, 3 ditambah 2 per N. Nah, limit bisa masuk. Limit ke pembilang. Limit pembilangnya 1. Limit konstanta sama dengan konstanta itu sendiri. Masuk ke penyebut. 3 ditambah limit N menuju tahingga dari 2 per N. Jadi, sama dengan 1 per 3 ditambah limit 2 per N. N menuju tahingga. 2 per tahingga adalah 0. Berarti sama dengan 1 per 3. Nah, 1 per 3 ini apakah sama dengan 0? Tidak. Jadi, limit AN, N menuju tahingganya, tidak sama dengan 0. Nah, apa yang bisa kita simpulkan? Yang kita simpulkan berarti daerat ini, daerat AN, yang sama dengan N pangkat 3 per 3 N pangkat 3 per 2 N kuadrat, ini pasti divergen. Gitu ya. Kok bisa disimpulkan divergen? Nah, kan ada teoremanya. Pokoknya kalau limit AN-nya tidak 0, maka daeratnya pasti divergen. Ini limit AN-nya 0, gak? Limit AN-nya tidak 0. Seperti tidak. Berarti pasti divergen. Terus kalau 0 gimana? Apakah convergen? Belum tentu ya. Ini contohnya. Sekarang ini, berpikir kritis ya. Apakah kebalikan teorema divergensi di atas juga berlaku? Kalau limit AN-nya 0, maka apakah convergen? Berarti kalau ini, apakah ini? Secara ilmu logika? Enggak ya. Ilmu teori logika, jika P maka Ki. Jika Ki belum tentu, P. Contohnya misalkan gini. Jika hari ini hujan, saya pakai payung. Jadi P-nya jika hari ini hujan, Ki-nya saya pakai payung. Nah, kalau saya pakai payung, maka apakah disimpulkan hari ini hujan? Nah, belum tentu ya. Bisa jadi saya pakai payung karena panas, bukan karena hujan. Jadi gak boleh disimpulkan, oh, kalau saya pakai payung berarti pasti hujan. Belum tentu. Nah, itu contoh sederhananya. Dari ilmu, teori ilmu logika, itu sudah salah seharusnya. Tapi coba kita cek lagi di deret. Nah, kalau limit AN-nya 0, apakah boleh kita simpulkan konforgen? Untuk membahas itu, kita perlu kenalan dulu sama deret harmonik. Kalian sudah kenal ya, pasti di kelas regular. Deret harmonik itu gimana? Deret harmonik bentuknya ini. Jadi, deret harmonik, sigma, seper N, N sama dengan 1 sampai tahingga. Ini kalau dijabarin berarti 1 ditambah setengah, ditambah sepertiga, ditambah sepertempat, ditambah sepertima, dan seterusnya. Nah, deret harmonik. Terus, kita mau cek nih, deret harmonik ini konforgen atau tidak ya? Kenapa kok kita mau cek? Deret harmonik ini konforgen atau enggak? Coba dikaitkan sama yang sebelumnya. Berarti ini AI-nya siapa? Ini AI-nya kan? Kalau pakai uji divergensi tadi gimana? Kalau pakai uji divergensi berarti limit AN N menuju tahingga. Ya, berarti limit AI-nya tadi siapa? Seperti N N menuju tahingga. Limit AI-nya ternyata sama dengan 0. Nah, kalau sama dengan 0, 0. Kalau sama dengan 0 gimana? Boleh nggak kita simpukkan di konforgen? Nggak tahu ini konforgen atau enggak. Kita cek dulu ya konforgen-nya. Ini konforgen atau divergen kita cek dulu. Tapi yang pasti sampai sekarang kita sampai saat ini kita sudah tahu bahwa deret harmonik ini limit AI-nya sama dengan 0. Tapi kalau limit AI-nya tidak sama dengan 0 baru kita simpulkan di divergen. Sudah jelas ada teoremanya. Uji divergensi. Tapi ternyata limit AI-nya sama dengan 0. Berarti kita perlu cek nih ini konforgen atau divergen. Nah, gimana cara ngeceknya? Deret harmonik kan bentuknya seperti ini ya. 1 tambah setengah sepertiga sepertempat penyebutnya meningkat ya penyebutnya meningkat sampai seperen. Kenapa seperen? karena disini SN. Ingat SN itu apa? Jumlah parsial ke N. Atau jumlah N suku pertama. Jumlah N suku pertama. Karena sukunya sampai N ya berarti berhenti-nya sampai seperen. Nah, sekarang ini baris pertama saya kelompok-kelompokkan. Nah, jadi 1 di sini, setengah di sini, 3 sama 4 saya kelompokkan, 5 sampai 8 saya kelompokkan, 9 sampai 16 saya kelompokkan, dan seterusnya sampai seperen terakhir. Nah, terus ini sama ini tandanya masih sama ya karena saya cuma mengelompok-kelompokkan. Sekarang yang saya kelompok-kelompokkan saya ubah. Coba lihat sepertiga ini saya ubah menjadi seperempat. Besar manakah sepertiga dengan seperempat? Sepertiga sama seperempat besar mana? Besar sepertiga ya, jelas ya. Sepertiganya ini seperempatnya. Terus sepertima sama sepertelapan besar mana? Sepertima ya, satu dibagi 5 orang dengan satu dibagi 8 orang. Berarti besar ini ya. Besar ini, besar ini, besar ini, saya ganti sepertelapan. Seperti sembilan saya ganti enam belas. Besar ini, besar ini, besar ini. Sampai ada enam belas suku. Ini ada enam belas suku. Ada delapan suku, kalau delapannya ada empat suku, kalau empat ada dua suku, berarti kalau enam belas ini ada delapan suku di sini. Ada delapan kali sepert enam belas di sini. Sembilan ke enam belas kan ada delapan ya. Nah, terus itu saya lakukan, berarti tandanya sudah bukan sama dengan lagi. Tandanya sudah lebih besar. Jadi, sekarang, deret ini sama deret ini sama atau beda? Beda. Jelas nggak sama. Ini sudah jelas tandanya lebih besar. Nah, sekarang kita cek nih kekonvergenan deret ini. Kita cek kekonvergenan deret ini. satu ini sama. Satu, setengah, sepert empat tambah sepert empat ini dua per empat. Sepert lapan ini ada empat berarti empat berlapan. Sepert enam belas ini ada lapan berarti lapan berarti lapan berarti enam belas. Dan seterusnya ditambah sepert N. Nah, kalau ini disederhanakan, jadinya adalah satu tambah setengah, tambah setengah, tambah setengah, tambah setengah. Tambah sepert N. Jadi, coba kita lihat. Sn-nya tadi, itu kan yang ini kan. Bandingkan sekarang sama yang ini. Sn tadi, jelas, lebih besar dari ini kan. Jadi, Sn lebih besar dari ini. Padahal, deret ini, itu, kalau di jumlah lain bisa nggak? Bisa nggak? Kalau di jumlah lain satu, tambah setengah, tambah setengah, tambah setengah, sampai tahingga? Bisa? Nggak bisa kan? Karena deret ini divergen. Menambah setengah terus sampai tahingga. karena yang kecil, ini kan deretnya lebih kecil daripada ini ya. Atau ini lebih besar daripada ini. Karena yang kecil aja udah divergen, deretnya, apalagi yang besarnya. Si Sn-nya. Jadi, kesimpulannya apa? Kesimpulannya, si Sn ini adalah divergen. Sn ini siapa? Sn ini tadi deret harmonik. Berarti deret harmoniknya divergen. Jadi, dari sini kita tahu deret harmonik itu adalah deret yang selalu divergen. Padahal, limit A-nya sama dengan 0. Jadi, tidak boleh kita langsung simpulkan kalau limit A-nya 0, maka dia convergen. Nah, ini ada contoh penyangkalnya. Ini ada contoh penyangkalnya bahwa kalau limit A-nya 0, belum tentu. Dia convergen. Ada juga nih yang divergen. Ya. Ya. ini ya. Kembali ke sini ya. Jadi, kalau limit A-nya 0, kita tidak boleh langsung menyimpulkan deret-nya convergen. Ya. Ada contoh penyangkalnya yaitu ini. Deret harmonik. Deret harmonik ini sebagai contoh penyangkal, limit A-nya 0, tapi dia ternyata tidak convergen. Ya. Oke. Sehingga, ini belum tentu benar. Teorema ini. Kebalikan teorema ini belum tentu benar. Ya. dirangkum. Ya. Teorema uji divergensi. Jadi, kalau deret A-nya convergen, maka limit A-nya sama dengan 0. Ya. Ini ekivalen dengan kalau limit A-nya tidak 0, berarti ini pasti divergen. Kebalikannya, tidak berlaku. Kalau limit A-nya 0, bagaimana? Apakah convergen? Tidak berlaku. Kalau limit A-nya 0, bagaimana? Apakah convergen? Nah, belum tentu. Ya. Nah, gitu ya. Jadi, kesimpulannya, uji divergensi itu adalah cukup ini saja. Yang kalian ingat. Kalau limit A-N, N unjuta hingga itu tidak sama dengan 0, maka deret A-nya pasti divergen. Nah, ini adalah uji divergensi. Jadi, sekarang kalian tahu kan kenapa alasan namanya uji divergensi, bukan uji convergensi. Karena dia digunakan atau dipakai untuk menyimpulkan deret-deret yang divergen. Hanya untuk menyimpulkan deret-deret yang divergen. Dia tidak bisa digunakan untuk menyimpulkan apakah suatu deret convergen. Ya. Dengan syarat apa? syaratnya limit A-N, A-N itu si deret-nya, harus tidak 0. Kalau tidak 0, pasti divergen. Dan ingat, pertama kali mulai deret, inilah yang dilakukan. Uji divergensi. Ya. Sebelum menggunakan yang lain-lain, yang digunakan adalah uji divergensi. Kenapa? Kenapa uji divergensi yang belum digunakan? Ya, paling mudah. Kenapa? Kok bisa paling mudah? Ya, tinggal cek limit A-N-nya kan? Kalau limit A-N, N unjuta hingga tidak sama dengan 0, sudah pasti divergen. Kalau sama dengan 0, berarti kita perlu uji yang lainnya. Karena tidak boleh disimpulkan dia convergen. Kalau limit A-N-nya sama dengan 0. Nah, sekarang kita kenalan sama yang namanya deret yang mengecil. Atau collapsing series. Kekonvergenan dari deret berikut. Gunakan dekomposisi pecahan. Deret yang mengecil ini intinya intinya ini ya. Kayak saling menghilangkan gitu loh. Yang sudah pernah di kelas regular ya. Gak apa-apa. Kita coba bahas lagi. Saya bahas lagi. Sigma K sama dengan 1 sampai teringat. 1 per K tambah 2 dikali K tambah 3. Ya. Nah, ingat deret itu sigma AN. Berarti ini adalah AN-nya. Nah, coba ini kalau diubah ke dekomposisi pecahan gimana? 1 per K tambah 2 dikali K tambah 3 itu sama dengan A per K tambah 2 B K tambah 3. Nah, gimana nih? A K tambah 3 ditambah B K tambah 2 per K tambah 2 kali K tambah 3. Ya, ini 1 per K tambah 2 K tambah 3. Nah, penyebut sudah sama? Penyebut sudah sama. Berarti kita tinggal bandingkan 1 sama dengan A kali K plus 3 ditambah B kali K plus 2. Nah, sekarang coba kalau K-nya min 3 ini cara dimadas ya kemarin. Kalau K-nya min 3 berarti gimana? 1 sama dengan yang ini 0 ya. 0 ditambah min 3 tambah 2 min 1 berarti min B. Berarti dari sini kita tahu B-nya sama dengan min 1. Terus kalau K-nya min 2 kalau K-nya min 2 berarti 1 sama dengan min 2 tambah 3 1 berarti A ditambah yang ini min 2 tambah 2 0 0 berarti dari sini kita tahu A-nya sama dengan 1. Berarti ini itu sama saja dengan 1 per K plus 2 B-nya min 1 min 1 per K plus 3 ya. Jadi dengan kata lain deret ini itu sama saja dengan gini nulisnya. K sama dengan 1 sampai terhingga ini berarti 1 per K plus 2 min 1 per K plus 3 gini. Jadi deret ini itu sama saja dengan deret ini. Nah, terus kita cari ini. Coba kalau kita cari S-N-nya gimana? S-N S-K ya karena dia pakai K. Kalau nyari S-K berarti gimana? Kalau nyari S-K berarti S-K itu apa? Jumlah K suku pertama. Jumlah K suku pertama berarti cari A1 tambah A2 tambah A3 dan seterusnya sampai A, K ada K suku kan? Nah, A1 A1-nya siapa? Ini kan juga AN berarti ya. Ini kan berarti AN juga. Nah, AK karena dia pakai K hurufnya ya. Ini juga K. Nah, berarti berarti kalau A1 kalau A1 gimana? Ya, ini tinggal diganti 1. 1 per 1 tambah 2 berarti 1 per 3 dikurangi 1 per 4 terus ditambah ini sekarang kita nyari A2 A2 berarti K-nya ganti 2 1 per 2 tambah 2 1 per 4 dikurangi ini berarti berapa? 2 1 per 5 1 per 5 ditambah sekarang A3 A3 berarti K-nya 3 berarti ini 1 per 5 dikurangi 1 per 6 ya 3 tambah 3 terus dan seterusnya sampai AK kalau AK itu gimana? kalau AK itu berarti ya ini kan berarti AK-nya berarti 1 per K plus 2 dikurangi 1 per K plus 3 nah sekarang coba di-check ada yang bisa saling menghilangkan mana? ini belakang sama depan belakang sama depan belakang ini hilang sama depan yang sebelah sini ya belakang ini hilang sama yang belakang depan yang disana tapi yang disana kan gak ada lagi nah depan ini yang ini hilang sama belakang yang disebelah sini berarti ini hilang ya berarti tinggal menyisakan SK-nya sama dengan 1 per 3 min 1 per K plus 3 ya benar benar ya nah terus gimana tuh berarti SK itu apa? SK itu jumlah K suku pertama nah jumlah K suku pertama jadi dengan kata lain jumlah K suku pertama itu formulanya ini tergantung K nya ya tergantung K nya jumlah satu suku pertama berarti K nya tinggal ganti satu jumlah dua suku pertama berarti K nya tinggal diganti dua ngikutin formula ini jadi kalau ini saya ganti S tahingga apa artinya? berarti jumlah tahingga suku pertama gimana itu berarti kalau S tahingga tinggal di limitin kan? jumlah tahingga suku pertama berarti jumlah semua deret artinya berarti kalau limit SK K menuju tahingga berarti sama dengan limit K menuju tahingga SK nya siapa? SK nya adalah 1 per 3 min 1 per K plus 3 nah ya ini kan SK nya kan ini kan tadi ini SK nya terus ini konstanta keluar berarti limitnya masuk ke sini 1 per 3 min limit K menuju tahingga dari 1 per K plus 3 sama dengan 1 per 3 min ini k nya tahingga tahingga tambah 3 tahingga sepertahingga adalah 0 sepertahingga dikurangi 0 sama dengan sepertahingga dengan kata lain apa? coba limit SK K menuju tahingga berarti S tahingga berarti jumlah tahingga suku pertamanya S tahingga itu kan jumlah tahingga suku pertamanya itu ternyata sama dengan sepertiga jadi dengan kata lain deret ini kalau di jumlah sampai tahingga itu sama dengan sepertiga ya atau kalau mau pakai ini tadi katanya kalau lihat deret dilihat ini dilihat apa namanya? dilihat dulu uji divergensi ya boleh coba kalau mau pakai uji divergensi tadi deretnya apa? sepert k plus 2 kali k plus 3 berarti ini sebagai an terus kalau uji divergensi tadi kan cek limit an ya n menuju tahingga berarti limit n menuju tahingga dari 1 per n plus 2 n plus 3 nah ini jawabannya apa nih? jawabannya apa? kalau an nya tahingga tahingga tambah 2 tahingga 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 adalah 0 loh limit an nya 0 bisa kita simpulkan gak kalau pakai uji divergensi? gak bisa ya uji divergensi hanya bisa menyimpulkan yang divergen kapan menyimpulkan divergen? ketika limit an nya tidak 0 nah ini limit an nya 0 berarti gak bisa pakai uji divergensi gitu ya jadi pertama kali lihat deret mikirnya harus uji divergensi dulu baru ke uji-uji yang lain kalau uji divergensi gak bisa kayak ini nah ini kan uji divergensi gak bisa kan karena limit an nya sama dengan 0 baru kita coba pakai yang lain gitu ya nah sekarang sifat-sifat deret konvergen nah ini sifat-sifatnya sama ya kayak limit ya deret itu sama kayak limit jadi kalau udah cuma bedanya gak ada perkalian kalau limit perkalian bisa masuk kalau deret perkalian gak bisa masuk ini penjumlahan pengurangan nah itu sama aja deretnya masuk ya kalau perkalian skalar skalar nya boleh keluar deret yang membedakan limit ya kalau limit itu perkalian boleh masuk limitnya tapi kalau deret gak boleh masuk nah ini gampang ya ini deretnya masuk sini ini deretnya masuk sini tiga nya keluar lima nya keluar deret ini jadi deret geometrik ya berikutnya ada teorema C kalau deretnya divergen ya terus C nya gak 0 maka deret C kali AK juga pasti divergen ini gimana nih kalau dibahasakan bahasa manusia supaya mudah dibahami ya kalau kalian punya deret yang sudah pasti divergen ya terus deret itu mau kalian kalikan dengan C di setiap sukunya ya hasilnya tetap akan divergen asalkan C nya gak 0 nah jadi informasi ini perlu ya C nya gak boleh 0 kenapa karena kalau C nya 0 ya dia jadi convergen kalau C nya 0 coba 0 kali AK 0 jadi deretnya sama dengan penjumlah 0 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 sampai tahingga itu hasilnya 0 nah divergen kan eh convergen kan itu karena hasil jumlahnya 0 ya convergen ke 0 kalau dijumlah sama dengan 0 deret itu divergen ketika tahingga ya 0 itu juga termasuk convergen nah ini coba selidikilah ke convergennya deret berikut itu convergen atau tidak sigma seper 3 K ini K sama dengan 1 sampai tahingga ingat sifatnya tadi apa sifatnya skalar bisa keluar ya skalarnya keluar seper 3 sigma K sama dengan 1 sampai tahingga ini dari seper K nah ini adalah deret harmonik deret harmonik itu divergen deret harmonik divergen dikalikan skalar ya tetap divergen gitu ya maksudnya nah ini kesimpulan di bab 92 ya kalau pemisahnya ada angka yang dipisahkan oleh koma maka dia barisan notasinya begini tapi kalau ada angka pemisahnya adalah jumlah maka dia adalah deret ya terus sn itu berarti jumlah n suku pertama apa yang di jumlah berarti suku ke 1 tambah suku ke 2 tambah suku ke 3 sampai suku ke n itu adalah jumlah parsial ke n dari deret deret ini ingat deret ada ininya ya kalau deret ada sigmanya kalau barisan cuma an aja barisan cuma an deret ada sigmanya jadi kalau lihat soal nggak usah bingung langsung tanyakan pada diri kalian ini barisan atau deret lihat aja ada sigmanya nggak kalau ada sigmanya berarti deret kalau nggak ada berarti barisan terus ada lagi namanya barisan jumlah parsial barisan jumlah parsial itu siapa ya si sn ini dibariskan s1 dicari s2 dicari s3 dicari akhirnya lama-lama jadi barisan lagi kan barisannya itu punya nama khusus namanya barisan jumlah parsial kenapa karena diberolah dari jumlah parsial bukan sembarang barisan nah deretnya konvergen jika dan hanya jika limit sn n mencita hingga itu ada dan berhingga nah s ini disebut sebagai jumlah deretnya nah limit m juta hingga dari sn ini kalau dimanusiakan artinya apa ya ini sama aja dengan s tahingga s tahingga artinya apa jumlah tahingga suku pertama nah kalau jumlah tahingga suku pertamanya ada misalkan s berarti s inilah jumlah deretnya s inilah sebagai jumlah deretnya nah sekarang kita masuk ke deret positif deret positif kita kenal dulu sama uji integral ya uji integral itu ada tiga subtopik jumlah parsial terbatas deret dan integral tak wajar sama ada uji deret P ya kita bahas satu-satu jumlah parsial terbatas jumlah parsial terbatas misalkan ada deret an terus an nya lebih besar sama dengan 0 apa itu maksudnya berarti suku-sukunya ini gak ada yang negatif 0 boleh positif boleh tapi negatif gak boleh ya suku-sukunya ini gak ada yang negatif nah deret an ini si deret ini akan convergen jika dan hanya jika sn nya terbatas di atas sn ini apa tadi sn tadi adalah jumlah sorry barisan jumlah parsial dia barisan kan kalau s1 s2 s3 kan barisannya barisan jumlah parsialnya terbatas di atas apa itu maksudnya nah ini coba lihat misalkan punya ini tunjukkan bahwa deret ini convergen oh udah tau nih udah tau ini deretnya convergen kita harus suruh membuktikan bahwa dia memang benar-benar convergen nah gimana coba sebelum bahas teorema ini sebelum bahas contoh ini coba ke teorema ini ini lihat tandanya dua arah artinya apa berarti kalau ini maka ini kalau ini berarti maka ini nah boleh beda dengan yang tadi yang tadi kan satu arah ya kalau ini belum tentu ini yang tadi yang sekarang karena ini dua arah berarti kalau ini sudah boleh nyimpulkan ini gitu nah jadi sekarang kita ke contoh ini tunjukkan bahwa deretnya convergen coba kita lihat deretnya 1 per 1 faktorial ditambah 1 per 2 faktorial ditambah 1 per 3 faktorial bla 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 terus sampai sehingga ya ini kalau dicari polanya gimana kalau dicari polanya berarti sama dengan sigma n sama dengan 1 sampai sehingga dari seper n faktorial ya kan nah gimana nih gimana ya ingat n faktorial itu sama dengan apa sama dengan apa sama dengan n dikali n-1 dikali n-2 terus berkurang terus sampai ujung-ujungnya adalah berhenti di 3 x 2 x 1 gak mungkin gak berhenti kan pasti berhenti di 3 x 2 x 1 bilangannya habis si e nya nanti kalau dikurangi terus lama-lama kan habis kan sampai ke 3 x 2 x 1 nah ini ada berapa suku ada berapa suku ini kalau saya rapikan lagi coba kalau saya rapikan lagi berarti ini saya ubah urutannya berarti 1 x 2 x 3 x n-2 x n-1 sampai x n nah ini ada n suku kan ada n suku kalau tau ya ini kan suku pertama kedua ketiga ke n-2 ke n-1 suku ke n ya berhentinya kan ujungnya di n berarti ada n suku nah sekarang coba kalau itu saya ganti sukunya menjadi 2 masing-masing saya ganti 2 kecuali 1 1 ini yang 1 ini saya ganti tetap yang 2 ini juga tetap yang 3 ini saya ganti 2 bla 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 yang n-2 ini saya ganti 2 yang n-1 ini saya ganti 2 yang n ini saya ganti 2 berarti sekarang 2 nya ini ada berapa suku ada sebanyak n-1 suku ya karena kan yang satunya gak diganti kalau ini tadi ada kalau segini tadi ada n terus saya ganti semua kecuali 1 berarti 2 nya ini ada sebanyak n-1 suku berarti terus tandanya sama gak ini sama ini tandanya sama gak tandanya sama gak enggak ya berubah berubahnya jadi gimana berubahnya jadi gimana karena ini 2 tetap 3 diganti 2 berarti masih besar sana kan nah ini tandanya berarti ya n-2 diganti 2 n diganti 2 ya contohnya ini ya 3 diganti 2 berarti pasti lebih besar sana lebih besar ini daripada ini ya berarti dari sini kita kita punya apa dari sini kita punya bahwa n faktorial itu lebih besar dari 2 pangkat n-1 ini kan kalau dikali kan 2 pangkat n-1 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak n-1 berarti 2 pangkat n-1 dikali 1 ya 2 pangkat n-1 nah coba ini positif ya positif ini juga positif ya sama-sama positif ini kalau dibalik gimana kalau dibalik berarti 1 per n faktorial itu kurang dari 1 per 2 pangkat n-1 nah tandanya berubah ya kenapa karena gini 2 itu kurang dari 4 tapi kalau saya balik setengah sama 1 per 4 gimana gini kan ya setengah lebih besar dari 1 per 4 ini juga sama ini ini 2 positif 4 positif kalau dibalik ya dia jadi gini sama ini n faktorial gak akan pernah negatif kan positif ini juga 2 di pangkat itu selalu positif nah kalau dibalik ya tandanya berubah ya nah terus ini gimana yaudah tinggal ini kan kalau di kalau disigmain kedua ruas gimana kalau disigmain kedua ruas berarti sigma n sama dengan 1 sampai terhingga dari super n faktorial kurang dari sigma n sama dengan 1 sampai terhingga dari super 2 pangkat n-1 ya nah ini kita tahu apa deret geometri ya deret geometri a nya siapa a nya siapa coba siapa ini di 1 kali setengah pangkat n-1 ya ini kan jadi a nya 1 terus r nya sama dengan setengah nah karena setengah itu kurang dari 1 maka deretnya convergent convergent kemana convergent ke a per 1 min r jadi 1 per 1 min setengah 1 per setengah berarti sama dengan 2 berarti ini itu sama dengan 2 dengan kata lain berarti sigma n sama dengan 1 sampai terhingga se per n faktorial ini kurang dari 2 nah kita gak tahu nih jumlahnya berapa tapi kita tahu ini terbatas dia gak akan pernah sampai ke 2 dia selalu kurang dari 2 maka kita boleh simpulkan bahwa deret ini convergent dengan bantuan deret lain coba lihat kita ngerjakan deret ini tapi bukan ini yang kita kerjain kan yang kita kerjain malah deret ini kan nah itu biasa gak apa-apa dibandingkan kalau yang lebih besar convergent kalau deret yang lebih besar coba deret ini sama deret ini mana yang lebih besar yang ini tahu dari mana ini tandanya lebih besar berarti kalau deret yang lebih besar convergent ini kan convergent kedua maka yang lebih kecilnya juga pasti convergent meskipun kita gak tahu ini convergent kemana tapi kita boleh simpulkan oh deret ini pasti convergent kemana gak tahu pokoknya dia gak pernah lebih dari 2 bahkan sama dengan 2 aja gak pernah dia selalu kurang dari 2 itu maksud teorema ini jadi terbatas ada batasnya kita bisa menemukan batasnya bahwa deret ini itu batasnya kurang dari 2 bukan itu bukan batas batasnya 2 dia gak akan pernah nyentuh 2 2 itu sebagai batasnya jadi terbatas di atas kan itu maksudnya meskipun mendapatkan 2 ini dari mana dengan bantuan deret lain gitu jadi gitu nah ini coba kalau lihat deret tadi katanya pakai uji divergensi coba kita cek kalau pakai uji divergensi bisa gak kalau pakai uji divergensi pasti limit A-nya 0 kenapa karena ini kan convergent tadi kan deret ini kurang dari 2 artinya apa convergent kan kurang dari 2 berapa ya gak tahu pokoknya pasti kurang dari 2 berarti convergent kan karena convergent berarti gimana limit A-nya pasti sama dengan 0 kok bisa nah coba lihat terima tadi kalau deretnya convergent pasti limit A-nya 0 nah ini kan kalau deretnya convergent pasti limit A-nya 0 tapi kalau limit A-nya 0 gak boleh disimpulkan convergent ya oke terus kita lanjut jumlah parsial terbatas sudah ya sekarang kita ke deret dan integral tak wajar nah sebenarnya kenapa sih coba saya ajak kalian flashback lagi ya di bab 7 itu kita bahas apa di bab 7 kita bahas teknik-teknik integral ya jadi berbagai macam teknik mengintegralkan itu dibahas di bab 7 itu untuk integral-integral yang wajar kalau bentuknya begini pakai ini kalau bentuknya begini pakai itu kalau integralnya begini pakai ini nah itu semua dibahas di bab 7 nah di bab 8 kalian temui apa di bab 8 kalian temui apa apa inti dari bab 8 inti dari bab 8 adalah integral tak wajar ya inti dari bab 8 adalah integral tak wajar kalau ada kalian temui integral-integral tak wajar nah itu dikerjakannya pakai Limit Ya makanya di bab 81 sama 82 Kalian kenaran dulu sama limit kan Ada bentuk tak tentu Ada tiga pangkat 0 Pokoknya kalau ada limit-limit bentuk tak tentu Kenapa? Karena integral tak wajar Ngerjainya pakai limit Ya Dilimitkan yang tak wajar itu Didekati Diwajarkan dulu integralnya Dengan cara apa? Dengan cara limit Didekati pakai limit Nah sekarang bab 9 Di bab 9 Kenapa kita bahas Deret Nah itu sama juga sebenarnya Menyelesaikan soal integral Jadi intinya itu di madas 2 itu adalah tentang integral sebenarnya Kenapa? Karena ada teorema uji integral Bahwa integral ini boleh diganti menjadi sigma Atau sigma ini boleh diganti menjadi integral Ini dua hal yang sama Jadi kalau kalian ngerjain integral gak bisa Ubah aja ke sigma Gitu maksudnya Kalau kalian ngerjain sigma gak bisa Ubah aja ke integral Gitu maksudnya Jadi nyambung ya Bab 7, 8, 9 ya Misalkan F adalah fungsi yang kontinu Jadi fungsinya harus kontinu Positif Terus tidak naik Ada interval 1 sampai tahingga Kenapa 1 sampai tahingga? Karena deretnya dari 1 sampai tahingga Integralnya dari 1 sampai tahingga Kalau deretnya ditanya dari 3 sampai tahingga Ya berarti ini 3 sampai tahingga 3 sampai tahingga Terus misalkan AN itu sama dengan FN AN nya sama dengan FN Itu semua bilangan positif N Maka deret ini Itu akan konforgen Jika dan hanya jika Integral tak wajar ini juga Konforgen Jika dan hanya jika Apa maksudnya? Dua arah Itu tadi yang saya bilang Kalau kalian gak bisa ngerjain integral Boleh dikerjainya pakai cara Deret Kalau kalian gak bisa ngerjain deret Bisa kerjainya pakai cara Integral Gitu Jadi nyambung Kenapa kok belajar deret Gara-gara ada teorema ini Jadi kalau ketemu integral gak bisa Yaudah kerjain aja pakai deret Gitu Maksudnya Selidiki ke konforgenan deret Berikut Misalkan ini Gimana tuh Pertama Lihat deret Pakai uji divergensi Kalau uji divergensi Berarti Sigma Seper K Lengkak K sama dengan dua Sampai Tenggak Nah Gimana tuh Berarti ini sebagai AK Kalau uji divergensi Berarti cek dulu Limit Barisannya C sama dengan Limit K Menjadi Dari Per K Lengkak Ini sama dengan 0 Wah Ternyata limitnya Sama dengan 0 Kalau pakai uji divergensi Ini tidak Memberikan arti apa-apa Gak boleh kita simpulkan Di konforgen Berarti kita gagal Pakai uji divergensi Gak boleh pakai uji Divergensi Yaudah Terus kita coba pakai Pake cara apa Pakai bagi pangkat tertiuh Penyebut Bisa gak Gak bisa Karena ini ada lennya Nah Coba lihat Tapi fungsi ini Direct ini Kayak ada fungsinya Kan ada len kan Nah berarti ini Paling enak Kalau pakai Uji Integral Dengan cara apa Ya dirubah aja AK nya menjadi FX AK nya menjadi FX Berarti gimana Berarti Kenapa kok boleh AK jadi FX Karena ini Misalkan N sama dengan FN FN nya diganti FX kan boleh Ya Berarti FX nya siapa FX nya 1 per X len X Ya Terus Merdianya gimana Yaudah Berarti Integral 2 sampai Tahingga Seper X len X DX Ya Nah Ini integral tak wajar kan Kalau tak wajar gimana Diwajarkan dulu Dengan cara apa Yang gak wajar Didekati B Menuju Tahingga 2 Sampai B DX Per X Leng X Nah Sekarang Ngerjain integral Wajar ini gimana Ayo Pertama kali Lihat integral Ya mau UAS loh ya Minggu depan UAS Ayo gimana Ayo Pertama kali Lihat integral Mikalnya Substitusi Siapa U nya U nya siapa U nya adalah Len X Ya Kenapa Karena DU nya adalah DX Per X Ada disitu ya T Kalau dimasukkan T Sama dengan Limit B Menuju Tahingga Ini berarti Integral DX Per X nya diganti DU Len X nya Adalah U Nah Ini kan Ini sama dengan Limit B menjuta hingga Integral DU Per U itu adalah Len U Plus C Ya Terus dibalikin lagi U nya Limit B menjuta hingga Dari Len U nya adalah Len X Nah baru dibatasin Dimasukkan 2 Sampai B Ya Terus gimana Sama dengan Limit B menjuta hingga Dari Len Len B Dikurangi Len Len 2 Nah berarti gimana Limitnya Cuman Bergerak di B Berpengaruh di B Berarti masuk ke sini Tidak masuk ke sini Karena ini konstanta ya Len Tahingga B nya Tahingga Len Tahingga Len Tahingga Len Tahingga Tahingga Min Tahingga Min Len Len 2 Nah ini masih Tahingga Nah kesimpulannya apa Kesimpulannya Berarti integral ini Divergent Kenapa Karena hasilnya Tahingga Karena integralnya divergent Berarti direct ini juga Divergent Nah gitu maksudnya Jadi Perhatikan Ngerjain Ngerjain direct Tapi Ngerjain direct Tapi ngerjainnya pakai Integral Gitu ya Yang ditanya direct Tapi Kita kerjain Integralnya Ya gak apa-apa Nyambung kok memang Ada teoremanya ya Ngerjain direct Boleh pakai integral Ngerjain integral Boleh pakai direct Gitu ya Jadi kesimpulannya Direct ini Yang apa Direct ini Divergent Kenapa Karena integralnya Divergent Sekarang Uji direct P Ini terakhir ya Ya Uji direct P Coba kalau Uji direct P Dimana P konstant Nah direct P itu gimana sih Direct P itu gini Satu Sama kayak direct Harmonic Ya Bedanya Kalau harmonic Penyebutnya Yang berjalan Kalau ini Direct P Pangkatnya Yang Pangkatnya Tetap Oh ada Pangkatnya ya Coba 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 Direct Harmonic Direct Harmonic Itu kemarin Tadi gimana Sigma N sama dengan Satu sampai Tengga Dari super N Nah dia kan gini Satu Tambah setengah Tambah super 3 Tambah super 4 Dan seterusnya Tapi Kalau direct P Gimana Sigma N sama dengan Satu sampai Tengga Super N juga Tapi ada Pangkatnya Nah Ya ada Pangkatnya Ini sama dengan Satu Ditambah Setengah Pangkat P Ditambah Seperti Pangkat P Tambah Seperti Empat Pangkat P Dan seterusnya Nah ini disebut Direct P Kalau direct Harmonic tadi Gimana Direct Harmonic sudah Pasti Divergen Tadi ya Sudah dibuktikan Nah Gimana dengan Direct P Gimana dengan Direct P Nah Direct P ini Dia bisa Convergen Bisa Divergen Convergen kapan Kalau P nya Lebih dari satu Divergen kapan Kalau P nya Kurang dari Sama dengan Satu Nanti ini dibuktikan Kalau gak salah Oh enggak Ya Ya udah Disimpan dulu Jadi Direct P itu Convergen Ini Direct P yang ini Itu Convergen Kalau P nya Lebih besar dari Satu Divergen Kalau P nya Kurang dari Sama dengan Satu Gitu Nah Nah ini Ini direct P enggak Iya Karena seperka Pangkat P P nya Satu Kaman Nol Satu P nya ini Lebih dari Satu enggak Iya Berdasarkan ini Berarti sudah Langsung kita bisa simpulkan Dia Convergen Direct ini Convergen Gitu Jadi Kalau lihat direct Ya dilihat-lihat Jadi direct P Direct Harmonic Atau direct Geometri Gitu ya Atau direct Collapse Yang saling Meniadakan Nah Sebentar Gitu ya Kira-kira Materi kita hari ini Oh iya Nanti Minggu depan kan kita Awas ya Minggu depan kita Awas kita Belum pernah Kewis Nanti kita Kewis ya Kewisnya mungkin Di minggu ini Siap-siap aja Sekarang hari apa Rabu Rabu Kamis Jumat Mungkin kewisnya Hari Jumat atau hari Sabtu ya Biar lo Nanti kewis Kewisnya mau Dari bab Berarti 78 ya Bab 78 Sembilan mau ikut Enggak Enggak usah Kewisnya Bab 78 aja ya Kewisnya Bab 78 Terus Kewisnya 1 kali ya Jadi hati-hati Jadi hati-hati Jangan Jangan terledor Jangan ceroboh Komponen penilaian kita Itu ada UTS Ada UAS Ada tugas Sama ada kewis Tugas kita Tugas kita udah Ada berapa Empat ya Videonya Berapa kali Videonya Tiga kali Terus yang tugas Di course itu Dua kali ya Kalau gak salah Tugas kita ada lima Kewis kita belum pernah ada Sama sekali UTS kita sudah ada UAS kita nanti Nah tinggal kewis Nah kewisnya juga sekali Jadi hati-hati ya Nah kewisnya Biar gak Biar gak repot Biar gak banyak-banyak Bab 7 Sama bab 8 Ya Mungkin di hari Jumat Atau di hari Sabtu Saya umumkan lagi Terus Sudah itu aja Yang mau saya sampaikan Kalian ada yang Mau disampaikan gak? Pak Ya Coba mic-nya Dengan di mute dulu Yang mau ngomong Nilai UTS-nya Kapan Pak Dipublish Loh UTS-nya perlu dipublish? Belum Pak Oh halah Oke Nanti biar coba Saya ini ya Saya publish ya Saya kira sudah Oke Pak Oke terus apa lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Tapi UTS-nya kemarin Bagus-bagus kan ya Gak ada yang di bawah 70-72 minimal kemarin kan? Gak ada ya Kalau gak ada saya tutup ya Terima kasih atas yang sudah hadir ya Waktunya Pagi-pagi sebelum waktunya sudah Nimbrung disini Saya ajakkan Saya ada keperluan nanti Saya akhiri ya Ya Pak Makasih Sama-sama Yuk Masih Thank you I NASA If you followed that